Jalan Cibatu Karang Nunggal, Kebupaten Tasik Malaya, sempat jadi jalur alternatif. Lantaran jalur utama yang menghubungkan kecamatan Karang Nunggal dan Cipatu Jah, terganjala jembatan Irin Palai, yang sedang dalam perbaikan. Kini fungsi jembatan sudah kembali pulih, arus kendaraan sudah bisa melalui jembatan itu. Jembatan Bailei sementara sudah bisa digunakan. Meskipun kendaraan bertona seberat, seperti truk, pengangkut kayu dan pasir tidak diperkenankan lewat. Sepekan terakhir, kendaraan sempat diputar melalui jalan alternatif, melewati betulan Cihideng Mekar, Nisa Setewaras, Kecamatan Cibalong. Warga setepat turut membantu mengarahkan pengembudi yang melalui jalan itu, karena belum paham betul kondisi jalan yang rusak, terpaksa harus dipandu warga. Menurut salah seorang warga setempat, Hendra Permana, kondisi jalan Cibatu sudah lama rusak, selama puluhan tahun belum ada perbaikan. Padahal, menurutnya, jalur itu terbilang produktif, karena menghubungkan dua kecamatan Cibalong dan Karangnunggal. Rusaknya fondasi jalan Irin Palai tempoh hari, menurut warga, menjadi momentum untuk menyampaikan aspirasi warga. Sempat viral, video kendaraan yang bergoyang-goyang diiringi musik dangdut saat melewati jalan itu. Warga berharap, semoga menjadi perhatian pemerintah agar jalan Cibatu-Karangnunggal segera diperbaiki. Sampai jumpa di video selanjutnya.